Halo guys welcome back to my channel kekasih kali ini akan duel kan Brody melawan Laila dan ini tuh pertama kalinya dan akan aku gunakan Project Furi karena disini Brody ya ya memiliki efek pasif critical lebih dominan ke critical daripada physical damage dan disini yang paling istimewanya adalah Laila ini memiliki baju ketak yang jauh dan juga Brody juga demikian rupa guys sama-sama memiliki baju ketak yang jauh berbeda dengan kedua eroni karena Brody sendiri di sini ya memberikan dan stak ya dia mempunyai 4 stak ketika melakukan baju ketak guys memungkinkan ultimatenya untuk memberikan damage yang lebih besar lagi ya guys dan untuk Laila ini semakin jauh jaraknya skala damagenya pasti akan lebih tinggi lagi guys berbeda dengan Brody ya jadi dalam memperdulikan seberapa jauh dan dekatnya hero itu karena dia dekat maupun jauh dia akan memberikan damage yang sama-sama besar guys berbeda dengan Laila ya oke kita akan nanti akan tunjukkan guys saya pakai yang akan menang ya saya pakai yang akan memberikan damage yang besar guys dari segi basic attacknya dan skillnya let's go oke guys langsung saja disini kita akan coba tes dengan basic attack on nih guys yang pastinya kita akan coba 3 kali hit saja guys jika nanti kita gunakan 5 kali hit pasti hero itu pasti akan mati guys karena ini marksman memiliki damage yang kuat ya kita akan coba Brody dan Laila guys let's go we are just vessels for the non-stopping time Oke guys dan ini hanya dua kali hit ya Brody memberikan damage kepada Laila guys yang kalian lihat ya belum sampai mencapai tiga kali hit saja Laila sudah mati guys 2611 didapatkan oleh Brody dan 1167 dapatkan oleh Laila guys dan ini pencapaian luar biasa untuk marksman guys hanya dengan satu kali hit saja Brody mencapai 2611 ya dan ini sungguh luar biasa guys maksud saya ini di luar logika ya damagenya guys dan akan aku lanjutkan lagi dengan fight basic attack saya pakai yang menang nanti guys let's go Oke kita akan adu keduanya guys disini kita akan coba dengan basic attack only ya yang pastinya kalian akan nge-boot Laila atau nge-boot Brody guys kalian bisa komentar di bawah guys sebelum mulai match kali ini guys let's go dan hasilnya imbang ya ini guys sama-sama menang dan sama-sama kalah guys tentu skor kali ini satu sama guys kalian bisa lihat Laila terlebih dahulu melakukan hit ya walaupun seperti itu mungkin karena disini Brody tidak memiliki speed guys sehingga ketika melakukan basic attack Brody ini terlambat ya melakukan hit kepada Laila guys apakah seperti itu guys kalian bisa komentar di bawah penyebabnya kenapa guys dan akan aku lanjutkan lagi dengan skill guys kita akan uji keduanya guys let's go langsung saja guys disini kita akan coba dengan skill ya yang pastinya kalian bisa lihat ya Brody ini memiliki stun guys berbeda dengan Laila guys Laila punya CC untuk di skill 2 keduanya guys namun untuk skill CC yang dimiliki Laila ini hanya memberikan slow guys bukan CC stun ya oke kita akan melihat guys hampir saja imbang guys kalian bisa lihat health point yang dimiliki Brody ini guys tadi aku melakukan serangan secara dekat ya menemukan titik lemah Laila guys sehingga ketika melakukan serangan secara dekat Laila ini memberikan damage yang lebih kecil ya daripada sebelumnya guys aku tadi coba gunakan skill kedua dari Brody ini sangat work it guys untuk menahan serangan dari Laila guys sehingga Laila terkena stun ya jadi tak bisa melakukan hit kepada Brody guys dan ini bisa dimanfaatkan dengan mudah ya agar bisa menang melawan Laila guys jika tanpa seperti itu mungkin Brody bisa mati ya terlebih dahulu guys dan kita akan nanti akan lanjutkan dengan free item guys kita akan coba dengan full damage beberapa bola critical dan lain-lain guys kita akan coba ya apakah bisa mengalahkan Laila atau Laila bisa mengalahkan Brody guys kita akan coba lihat guys let's go oke disini kita sudah gunakan full item guys dengan beberapa item yang berbeda ya pastinya disini kita bebas menggunakan item apa saja guys aku gunakan rose gold meteor agar lebih bisa bertahan lebih lama ya untuk melawan Laila ini guys semoga boleh seperti ini work it untuk melawan Laila guys oh no dan dimenangkan oleh Brody disini guys dia berhasil safety dan juga skill ultimate nya ternyata imun ya guys pun juga shock ternyata guys kalian bisa lihat tadi jika mengulangnya match sebelumnya guys kalian bisa lihat ketika Laila yang melakukan hit dia tidak bisa mengenai Brody ketika melakukan ultimate guys dan ini menurut saya sangat OP ya untuk di pick di ranked match atau di classic guys kalian bisa gunakan ini sebelum di fix mountain ya dan ini kalian bisa lihat apalagi dengan full stack ya guys seperti ini saya memberikan damage yang luar biasa dan ini wajib kalian punya guys untuk di meta sekarang ini guys oke guys untuk next kali ini aku gunakan scarlet phantom dan beberapa item critical lainnya guys walaupun scarlet phantom ini mempunyai attack speed ya tapi disini Brody tidak akan menggunakan itu guys kita akan coba fokus untuk critical guys karena scarlet phantom sendiri memberikan critical yang sangat tinggi ya kita akan coba disini guys let's go oke guys dan disini dimenangkan oleh Brody lagi ya padahal Laila ini mempunyai wind of nature guys kalian bisa lihat ya dengan item seperti itu Laila masih kalah guys melawan Brody guys Brody ini wajib di bandnya guys kita di ranked match kalian harus melakukan itu guys jika dia lepas di tangan orang yang bro pasti kalian akan kalah guys pastinya itu ya dan untuk Brody ini juga lincah guys dari semua movement speednya ketika guys ketika mengenai jungle atau mengenai lawan guys dia akan memberikan movement speed ya sehingga itu sangat menyulitkan bagi kita guys untuk mengecar dia guys oke guys kali ini aku gunakan malefix error ya dan disini aku gunakan full damage guys berbeda dengan Laila dia menggunakan wind of nature ya kita akan buktikan disini guys apakah masih bisa menang lagi ya kita lihat apakah Laila bisa comeback untuk kali ini guys let's go untuk pertama kalinya guys di menangkan oleh Laila ya dan kalian bisa lihat tadi untuk Brody ini agak sedikit delay guys entah kenapa ya apa karena basic tagnya atau emang karena pasirnya seperti itu guys dia akan melakukan mark dulu kepada Laila setelah itu dia baru melakukan hit ya guys mungkin seperti itulah guys kita harus menggunakan skill dulu untuk melakukan marknya guys jika mark manual seperti tadi agak sedikit lama ya untuk melakukan hit pada Laila guys sehingga Brody ini telat melakukan hitnya dan untuk finishingnya Laila berhasil mengalahkan Brody guys di sisi lain Laila ini juga menggunakan wind of nature guys kita akan lanjutkan dengan last mate let's go untuk last mate guys aku gunakan potion untuk Laila dan Brody guys kita akan aduh disini guys aku gunakan wind of nature juga dan beberapa item damage lainnya guys kita akan tentukan disini siapa yang akan menang ya karena tadi Laila berhasil mengalahkan Brody guys mungkin disini karena Brody ini agak delay ya melakukan hit atau basic attacknya guys itu masih cuma yang misalkan untuk released enjoy entrikan WordPress rzear day oke di menangkan Brody apa ini guys entah kenapa ya eeh alay-alaynya ini tidak melakukan Ultimate guys apakah eve karena takut dia bisa malaikan karena fier化 sesi main guys ketika dia melakukan ultimedia akan melakukan atau dia telat melakukan basic attack nya guys maksud saya dia akan telat melakukan basic attack dan akan dimanfaatkan oleh musuh untuk dibunuh guys dan berkalan gimana guys seharusnya guys kalian bisa komentar di bawah untuk ampnya juga guys dan ini aku sudah gunakan berbagai item damage guys terutama critical dan juga physical damage ya dan bagaimana combo yang paling cocok untuk Brody ini guys kalian bisa ada komentar juga guys dan thank you semua yang sudah menonton guys I love you bye bye